Sebagai pemilik channel youtube, tentu anda perlu mengukur performa video-video anda sesuai dengan target audience anda sehingga anda bisa mengevaluasi dan mengembangkan channel anda secara berkala dan semua itu dapat anda lakukan hanya dengan memantau youtube analytics tools Sebagai informasi tambahan, youtube analytics tools adalah alat untuk mengukur performa channel dan video anda di youtube Anda pasti ingin tahu pengaruh video yang anda upload di youtube untuk kesuksesan channel anda Performa video di youtube diukur berdasarkan sekumpulan metrik yang ditampilkan dalam bentuk grafik Ada banyak variable yang bisa anda ukur berdasarkan metrik atau data analytics youtube tools Contohnya seperti beberapa banyak orang yang menonton atau view, jumlah orang berlangganan atau subscriber Dan berapa lama waktu yang mereka habiskan saat menonton video anda atau yang disebut dengan wash time Saya Indra Kusuma Sejati, dalam video kali ini saya akan berbagi pengalaman Bagaimana cara saya untuk meningkatkan performa video melalui acuan dari analytics youtube tools Bagaimana caranya saya memanfaatkan dan menggunakannya sebagai acuan performa video di channel saya Bagi teman-teman yang ingin mengenal lebih jauh bagaimana caranya untuk meningkatkan performa video kita Melalui data analytics yang ada di dalam channel youtube kita Anda bisa mengenal beberapa metrik acuan yang ada di dalam youtube analytics tools yang kita gunakan ini Untuk mengukur performa video dan channel anda secara lengkap Ini sebenarnya bisa anda andalkan yaitu youtube analytics tools Selain itu anda juga dapat mengetahui karakteristis penonton Mulai dari usia, jenis kelamin atau age and gender Lokasi tempat mereka menyaksikan video anda Itu anda bisa lihat di top countries Hingga jenis perangkat yang mereka gunakan atau device type Masih ada banyak lagi metrik-metrik lain Yang bisa anda ukur melalui youtube analytics untuk mengetahui performa video youtube anda Mari kita ikuti setiap langkah yang harus kita jalankan untuk meningkatkan performa video youtube dari data analisis youtube yang di channel anda Apa metrik yang bisa diukur di youtube analytics? Ketika anda masuk ke dashboard youtube analytics tools Anda akan disambut oleh 4 tab Menu tab yang di atas Anda bisa lihat disana ada overview, research, engagement, dan audience Yang terakhir anda bisa lihat tab yang namanya revenue Oke ini hanya tambahan Sekarang kita bahas satu-satu per kolom Untuk menu tab overview Di tab tersebut anda bisa meninjau metrik utama pada channel anda Berikut adalah penjelasan yang bisa anda munculkan dan anda lihat dalam setiap grafik utama pada menu overview Yaitu menu watch time Pada menu ini anda bisa melihat dan mengukur lama waktu yang dihabiskan audience saat menonton video anda Menu berikutnya yaitu view Dalam menu ini anda dapat menghitung berapa kali video anda ditonton Menu berikutnya di dalam overview yaitu subscriber menampilkan Di dalam menu ini kita bisa melihat jumlah penonton yang sudah berlangganan ke channel anda Dari 3 metrik ini anda bisa temukan tab-tab selanjutnya Yaitu reach, engagement, dan audience Bila anda ingin memantau proses naik turunnya jumlah view video anda Secara langsung anda bisa melihat di kotak real time yang ada di ujung sebelah kanan Atas oke rentang waktunya juga bisa anda setting ya untuk membandingkan antara 48 jam dan 60 menit terakhir ini bisa menjadi patokan anda Berikutnya kita masuk pada kolom tab-tab Reads pada kolom ini Metrik di grafik utama tab Reads kita bisa melihat beberapa menu dari impression atau Atau berikutnya kita juga bisa melihat dari CTR Click, Trout, Reads Ya dan yang terakhir adalah Unique Viewers Apa arti dari ketiga menu tab tersebut Ini yang harus kita pahami Impression Pada menu tab impression Pada kolom ini kita dapat melihat berapa hasil penghitungan video anda muncul di hadapan penonton Dari analitik To Youtube yang Ada pada milik anda Ingat Ini baru Muncul saja Belum ditonton Untuk anda ketahui Bahwa impression Hanya terhitung jika thumbnail berhasil tampil di hadapan penonton Lebih dari satu detik Lalu munculnya pun harus Hasil Pencarian Youtube Satu Yang kedua Halaman utama Youtube Itu yang Dihitung Ya Ketiga Ada feed Youtube seperti Subscribe History Trending Dan Watch Letter Yang ke Empat Yaitu Hasil rekomendasi Youtube Itu yang ada di bawah Sama yang ada di Set bar samping sebelah kanan Dan Yang terakhir Yang dihitung adalah Dari Playlist Youtube Ingat ya temen temen Selain dari itu Impression video Tidak akan terhitung Jika anda ingin video anda muncul di peringkat teratas halaman pencarian Youtube Tentunya anda perlu menerapkan metode-metode Search Engine Optimation Atau yang disebut dengan SEO Youtube Tidak ada Cara lain Hanya itu Anda bisa nonton Di video-video saya Yang lain Yang ada di channel ini Anda gali semua informasinya Ada di sana Selanjutnya CTR Menghitung presentasi impression Yang berubah menjadi view Dengan kata lain Jika penonton Anda Mengklik video Setelah melihat Thumbnail Maka CTR Akan bertambah Oleh karena itu Di tab Ini Anda juga dapat Melihat Graphic Impression And How They Lead towards Time Ini adalah Metrik yang Menghitung Banyaknya Impression Yang berubah menjadi view Dan What type Nah Jadi Banyak Faktor Performa Dari Video Yang bisa kita Optimalkan Ya Kalau Kita bisa mengetahui Menu pada Tab Fungsi dan Penggunaan Dari Youtube Analytic Tools ini Apa yang harus kita Perbaiki Yang terakhir adalah Menu Dari Unique View Yaitu Jumlah orang yang Menonton Video Anda Dalam rentang Waktu tertentu Setelah Anda Mengunggah video Ya Bisa Jadi Hasil Analitik Metrik Metrik Di atas Belum muncul Ini tentunya Wajar Karena Data yang tercantum Di grafik Utama Baru Akan muncul Setelah Beberapa Jam Video Diunggah Ya Di bawah Grafik Utama Pada Youtube Analytic Tools Anda Disana Anda akan Melihat Grafik-grafik Tambahan Terkait Dengan Sumber Trafik Trafik Atau yang dikenal Dengan Trafik Dengan Memahami Sumber Trafik Anda akan Tahu Dari mana Pengguna menemukan Video Anda Nah Sekarang Untuk Di dalam menu Trafik Atau Sumber Trafik Anda ini Terdapat Beberapa Keterangan Ya Dimana Kita bisa Melihat Dengan Penjelasan Penjelasan Dari Cara Membaca Metric Di Youtube Analytic Tools yang pertama adalah Eksternal Eksternal Di dalam menu Eksternal ini Yaitu Merupakan Data Trafik Yang berasal Dari Website Atau aplikasi Lain Yang menampilkan Video Anda Bila di sana Ada satu aplikasi Atau dua aplikasi Nah ini Digabung Semua menjadi eksternal Tapi kalau Udah Agak lebih dominan Nah dia akan Terlihat Nama Domainnya Ya Websitenya Kalau memang Aplikasi Web Tersebut Meng Submit Video Anda Yang kedua adalah Playlist Dalam menu Playlist Disini Itu Terdapat Sebuah data Saat video Anda Ditonton dari Sebuah Playlist Anda dapat Melihat Disini Playlist Playlist Yang menyajikan Video Anda Yang aktif Dan ditonton Itu mana saja Ya Ingat Jangan sembarangan Memberi judul Pada Playlist Anda Anda bisa Melihat Bagaimana Cara Menyusun Playlist Video saya Di tutorial Tentang Mengupas Bagaimana Menyusun Video-video Playlist Untuk Kita Optimasi Selanjutnya Menu Menyusun Video Di dalam Menu Suggest Video Apabila Di sana Terdapat Di dalam Menu Suggest Video Terdapat Beberapa Data Analitik Yang bisa Kita dapatkan Ya Apabila Para penonton Mengklik video Anda Melalui Rekomendasi YouTube Maka Trafik Tersebut Akan masuk ke dalam Golongan ini Di dalam menu YouTube Reset pun Kita juga dapat melihat Jenis traffic ini Yang keluar Dari data-data Analisis Untuk Menemukan video Anda Dari hasil pencarian Di YouTube Ya Dari mesinnya Dengan memahami sumber traffic Anda akan tahu Dari mana pengguna Menemukan video Anda Oke Selanjutnya Adalah Engagement Dalam menu Engagement Kita dapat melihat Kemampuan Performa Kita Untuk mengukur Seberapa tertariknya Penonton Terhadap video Anda Oleh karena itu Yang diukur pada Grafik utama Adalah Total Watch Time Dan Average View Duration Atau Rata-rata Durasi Menonton Ini penting sekali Dua hal Poin utama Ya Kenapa ini penting Karena Selain Kuantitas Penonton Anda Juga Harus Memperhatikan Kualitas Penonton Ingat Kita Harus Selektif Menjadikan Penonton Setia kita Berkualitas Pelangganan Di channel Kita Sebisa mungkin Mereka benar-benar Tertarik pada video Anda Jika kuantitas Penonton Banyak Tapi Lama waktu penontonnya Sedikit Bisa jadi Video Anda tidak Membuat mereka Tertarik Ini bisa mengurangi Kemungkinan Penonton Untuk kembali Ke channel Anda Atau Efeknya Anda bisa melihat Dalam grafik Audience Retention Pada tab Revenue Anda Bisa mengecek Total penghasilan channel Anda Di tab Revenue Oleh karena itu Tab ini Hanya muncul Pada channel-channel Yang sudah Terhubung Dengan Youtube Partner Program Selamat Anda Telah berhasil Mengetahui Fitur Youtube Analytics Tools Dengan Memanfaatkan Cara Menggunakannya Dan Anda dapat Membaca Analytics Tool Dengan benar Dan tepat Dari itu Anda bisa gunakan Untuk Mengidentifikasikan Pengaruh Performa Video Youtube Anda Secara Keseluruhan Maupun Per video Salam Kreatif Dari Indra Kusuma Sejati Salam Lepas Mata Dari Pili K contributors Terima kasih.